Intro Halo teman-teman, Gas Gandia Saat ini saya tepat berada di depan hotel dari PSM Makassar dimana akan melakukan persiapan untuk Piala AFC dan disini ada Manager PSM Pak Cancu ini salah satu Manager baru PSM Gas Gandia Teman sekamar saya waktu di PSM Hangkala, ayo Oke teman-teman, inilah salah satu pemain yang saya tunggu-tunggu yang dia mengalami sedikit masalah di NKL-nya tapi kalau sudah saya tiup, ya fit lagi kan, makanya saya datang kesini untuk menyembuhkan karena saya juga pintar menyembuhkan Hehehe , iya, 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 iya Sebetulnya saya akan pegang dia ya karena AFC ini membawa nama Harum Indonesia dan juga khususnya PSM Makassar iya iya wawancara dengan Rizky Pelu dan juga beberapa pemain yang lagi on fire tau sendiri kiraan fire fire dan saya juga berjumpa dengan salah satu bekanan 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 tidak seperti bapaknya ya ini modern bapaknya istilahnya norak cara bermain bolanya dulu ini pemain masa depan Indonesia Asnawi Mangku Alambahar ini posisi dulu gelandang saya bawa dia minta saya bawa terus tapi saya bilang tetap hatinya saya bawa sewaktu dia di Persibah dia telepon akhirnya ikut sama saya di PSM sampai sekarang ini legenda bersama bapaknya juga dan ini mudur ya mudur ya mudur ya bayu gatra yang kebanyakan curhat nomornya saya kasihkan ke dia oke teman-teman ada lagi satu adik didik saya tapi sekarang dia sudah menjadi orang Korea agak susah saya bicara Korea ya karena bisa kita lihat rambutnya sudah kayak ala-ala Kipop tapi ini Mpop Makassar Pop Arpan selamat menikmati Oke teman-teman gaskan dia Sekarang saya tepat berada bersama dua pemain andalan dari PSM Makassar Dan juga andalan pemain tim nasional Indonesia Yaitu Asnawi Mangku Alapahar dan juga Muhammad Arfa Saya bertemu lagi sekian lama dengan adik-adik saya ini Saya ceritakan sedikit bahwa dua ini adalah adik-adik saya ketika saya bermain bersama mereka di PSM Makassar Dimana Asnawi ketika itu merantau keluar dari Makassar ke Persiba Balikpapan Dan akhirnya bersama saya di tahun 2017 bermain bersama PSM Makassar Dan yang satu ini pemain Korea ini Ini satu sekolah sepak bola bersama Asnawi di SSB Asanuddin Yang juga dilatih oleh Bapak dari Asnawi yaitu Haji Bahar Muharram Dan di 2017 juga Arfa naik tingkat ke tim PSM Makassar Dimana tahun 2017 setiap tim harus memakai pemain usia 21 yang bisa bermain 3 orang Dan kita bisa lihat dengan kegigihannya Semangat dia Akhirnya membuatkan hasil dan juga Asnawi sampai sekarang menjadi pemain nasional Dan Arfa sempat dipanggil waktu pelatih sama? Luis Mila Dan ini anak masih muda semua dan belum menikah Dan saya sarankan prestasi dulu ya kan Saya akan bertanya-tanya kepada dua pemain andalan PSM Makassar ini Nah Bagaimana persiapan keduanya ini menghadapi Piala FC tanggal 10 Melawan tim dari Filipe Ya persiapannya dari pertandingan tadi Sangat banyak pelajaran dari pertandingan berikutnya Karena yang salah-salah itu bisa diperbaiki lagi Perbaiki lagi Untuk Arfan Ya tentunya kita coba menghadapi Sun United ini Kita tahu pemain-pemain agak capek Kaya 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 dulu pernah ketemu ya Pernah Tahun lalu Berarti dua tahun ini sudah merasakan AFC ya Dua tahun ini Asnawi dan juga Arfan ini Sudah dua kali Bermain di AFC Cup Dan akan terus bermain Apabila keduanya bisa menjaga terus penampilannya Nah Dua orang ini adalah sahabat sejati Jadi kita akan bertanya Apakah betul-betul sahabat sejati Atau cuma sahabat sekamar aja kan Karena ini dari kecil Dari kecil Sama-sama Sempat bertemu dengan saya Asnawi Ketika itu tim Nas Apa Danun ya Danun kecil Masih kecil Bapaknya juga Masih muda ya Sekarang tua sekali Sampai juga ketemu di Liga Ramadan Pak Liga Ramadan Nah itu Liga Ramadan itu Liga Mencari Pahala Tapi karena ada sedikit ribut-ribut ya Karena golongan Samsul Erudin dan Tamsil Kalau main Liga Ramadan Nggak mau kalah Nah Saya akan bertanya kepada Asnawi Pertanyaan apakah betul-betul mereka ini sahabat sejati Tahun berapa kelahiran dari dan tanggal dari Emarfa? Nah Ternyata Ternyata Tenang kan Ternyata Ternyata Tanggal 15 Bulannya tidak tahu Tahun 1996 Betul itu? Eh salah Salah Tahunnya juga salah Iya kan? Berarti harus di anu dulu ini Nah untuk Arpan Kalau Asnawi Kurang sepatu Nah ini masih tanggal intinya Arpan Kasnawi Tanggal Tanggal 13 Tahun 1999 Bulan Setempet Ternyata 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 Nah itu teman-teman ya Kita bisa lihat Walaupun dia kecil sama-sama Tapi belum tentu dia bisa mengetahui semua isi dalam dompet masing-masingnya Ternyata Nah pertanyaan kedua Untuk ukuran sepatu Kalau Asnawi ukurannya berapa? Ternyata 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 Nah kalau Asnawi Arpan Size 39 Betul itu? Betul Nah pertanyaan 2 ini betul ya Oke, pertanyaan ketiga Apakah mereka ini masih ingat Dari tahun berapa mereka bersama-sama Di sekolah sepapun? Ada kalau Arpan? Dari tahun 2009 2009 Asnawi, betul tidak itu? Salah Nah, ini Asnawi ini Awalnya adalah gelandang Gelandang bertahan Dimana stamina-nya memang kuat Kalau Arpan ini gelandang stylish Dia walaupun muda berani pegang bola Tapi sekarang Asnawi digeser ke posisi Yang sama dengan bapaknya Apa yang Asnawi rasakan? Apa perbedaan antara Di posisi gelandang Terus dipindahkan di posisi back kanan? Ya, awalnya itu Pada saat di tim Nasu 19 Kusindra tidak ada ini Tidak ada bekanan Soalnya bekanan yang Yang sebelumnya itu Lagi cedera lutut Rifat Terus Pas saya datang Duduk-duduk Kusindra datang Tanya bilang Bagaimana bisa main bekanan? Soalnya kita Di tim tidak ada bekanan ini Buat turnamen Terus turnamennya Tinggal dua bulan Terus saya bilang Tidak bisa Saya mungkin Mau digelandang saja Tapi latihan berikutnya Dipasang back kanan terus Kalau main game Back kanan terus Saya tanya Tidak apa-apa Saya belajar saja Back kanan Terus Uji coba Biar main jelek Setup main 90 menit terus Dicoba terus 90 menit Sampai turnamen Baru disitu Sudah paham Jadi back kanan Sedikit banyaknya belajar Bersama siapa Di posisi back kanan Apakah bapak Situsi bapak sendiri Atau Ada masukan Dari orang lain Kalau masukan Tidak ada Tidak ada Cuma Lihat-lihat di youtube saja Lihat Daniel Alpes Lihat Lihat Arnold Terus belajar dari situ saja Belajar dari youtube Ada masukan juga Sedikit dari bapak Masukan sedikit dari bapak juga Cuma Kalau Mas Nawi ini modern Kalau bapaknya Waduh Cari lutut orang Saya masih anak gawang Soalnya kan Karena saya Kalau lambat kasih bola Dia maki-maki Saya cepat Bapaknya Seram dulu Haji Bahar Muarraf Nah kalau untuk Emarvan ini kan Dimana Salah satu Gelandang muda Yang berani pegang bola Sewaktu saya bermain Bersama dia Ketika itu Usianya masih 20 Apa yang Arvan rasakan Ketika pertama Bermain di tim senior Bersama PSM Makassar Dan langsung Mendapatkan Posisi inti Ketika itu Kan Nasnawi sering Ketimnas Jadi Arvan juga Sering isi Posisi itu Apa yang Gak ada rasa canggung Main pertama kali Ya rasa canggung Pasti Arvan Awalnya itu Saya sangat bersyukur Bisa dimainkan Di posisi itu Dan Saya sangat Senang juga bisa Satu din sama abang Nah ini ada cerita ya Jadi awal latihan Saya PSM Makassar Dia ditaruh sama Kusrobet Di sayap Saya kasih bola Lari-lari Dia enggak mau lari Saya maki-maki dia Terus ada satu Teman Bibir Sam Sulerudin Dia tanya Kak Posisi Nyerpon bukan sayap Kasian Dia gelandang Kenapa tidak bilang Sama pelatih Ya mungkin Kusrobet tidak tahu Akhirnya saya berbicara Sama Kusrobet Bahwa Arvan Bukan posisinya Aslinya di sayap Makanya Kalau bola dikasih Bola-bola spring Memang bukan Tipe posisi sayap Kusrobet tanya Posisinya apa Gelandang Akhirnya Dimainkan gelandang Dan sampai sekarang Menjadi Andalan Tim PSM Makassar Betul tidak itu Betul Sumpah saya maki-maki ya Saya suruh lari-lari Bulu ini lari Tidak mau lari Ternyata Kasian Bukan posisi aslinya Dan Saya senang Bermain Bersama keduanya ini Karena saya dari belakang Hanya bisa memberikan Instruksi Dia kerja Makanya saya kuat Waktu di PSM Karena dia kerja ya Masih sudah tua Apa-apa Arvan Bangga tidak Pertama bermain Asnawi juga Pertama kali bermain Di kampung halaman Ketika itu ya Sangat bangga Apalagi Main sama Abang-abang senior Ada abang Ada abang Ada abang Ada abang Ada Tigo Ada 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 Om Bibir The Legend The Legend Bangga sekali ya Apalagi main pertama Di kampung halaman Itu rasa bangga Itu sangat luar biasa Sangat luar biasa ya Asnawi bagaimana Ketika itu kembali Lagi bersama PSM Ya Kalau pas balik itu Ini juga Nggak Apa Pikirannya Kemana-mana Soalnya Ada bapak juga Di dalam Jadi takut Main tidak bagus Orang pikirannya Pikirannya Tidak bagus juga Kalau main jelek Main bagus Baru Tapi Baru dipuji Tapi kalau pas main jeleknya Itu Itu yang bahaya Karena ada orang tua Di dalam juga Melatih Tapi bagaimana Asnawi Bisa memperlihatkan Bahwa Tanpa Mem Kalau ada bapak saya Tapi saya akan tetap ya Karena kita bisa lihat Asnawi walaupun bapaknya Asisten di PSM Tapi dia memperlihatkan Permainannya Bukan mendomplen ke bapaknya Ya Kalau itu motivasi saya Yang pertama itu Target saya dulu Masuk timnas Jadi Kalau sudah masuk timnas Orang bisa lihat Kalau Bukan di tim Bukan di PSM Bisa Maksudnya Berprestasi Di Di nasional Jadi Apa Ada 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 Pilihan Buat orang lain Menilai saya Kalau Kalau main di PSM Seperti ini Main di luar juga Dapat pelatihan lain juga Dapat Menit bermain juga Oke Apa Apa Harapan Asnawi Untuk Tim nasional Sepak bola Indonesia Ya harapannya Semoga ke depan Bisa lebih baik Lebih Teratur Semuanya Dan bisa Berprestasi Dan bisa juara Amin Amin Dan juga untuk Arvan Apa motivasi Arvan sekarang ini Agar bisa Membelah Kembali Panji Tim nasional Karena Arvan juga Termasuk masih Usia muda Apa Yang akan dilakukan Arvan agar Pelatih dari Tim nasional ini Bisa memantau Arvan Ya harapannya Pastinya Di setiap Menit bermain Kita harus Berikan yang terbaik Apapun Hasilnya Kita harus Berikan yang terbaik Disiplin Semacam itu Dan apalagi Sinta Ini suka dengan Model-model Korea Seperti Rambutnya Jadi siap-siap Rambutnya Rambutnya dipanggil Oke Itulah Jumpa saya Kangen saya Bersama kedua Adik-adik saya ini Saya Sebagai pemain Senior Selalu akan mendukung Mendoakan Untuk kesuksesan Keduanya Baik di klub Maupun di tim nasional Dan insya Allah Mereka awet Bermain sepak bola Hingga Pensiundi Akhir Usia nanti Kalau sudah Betul-betul Terima kasih Arvan Terima kasih Yasnawi Siap Gaskan dia Gaskan dia Ewa kok Terima kasih Terima kasih.